Di mana dia? Di mana? Oke. Ayo kita ke sana. Dia katanya di sebelah sana. Di sebelah sana? Iya. Ayo cepat. Hei! Kenapa Kananda? Kananda? Hei! Kananda, Kananda. Ada yang menarik saya. Kananda. Saya menarik kaki saya. Aduh, syafirullah. Eh, ini bahaya loh. Ayo loh. Hei! Kenapa Kamu? Kenapa Kananda? Hati-hati. Hati-hati. Tim, tolong matikan aku. Siapkan! Hati-hati. 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 Kamu! Tidak seberapa! Hehehe! Ada susok pantai yang dimasuk dengan saya. Di mana? Dia menunjuk ke sana. Kenapa? Den! Itu! Mana sosok? Hah? Hei! Bentar, Kak Rudi! Tidak! Tidak! Sosok temkuan yang seperti ini di tepuk. Sosok kita begitu semakin dekat. Tidak! Terus, asalnya sosok ini tuh dari mana emangnya? Hei. Asal kami. Oh, asal Cati, Kak Rudi, Kananda. Asalnya dia itu sudah lama ada di tanah ini. Sebelum ada bangunan ini, emang maluk ini sudah ada di sini lama. Nah, kenapa kamu ada di gua itu? Gua itu kan sangat panjang. Betul. Beda dengan gua yang awal tadi kita masukin. Iya. Jadi gua itu sangat panjang. Dan dia ingin membuat image gua itu. Kesannya itu membawa sesuatu yang hubungannya dengan kayaan. Oh, dapat memberikan apa yang diminta-minta. Betul. Betul banget. Tapi apa alasan dia melakukan hal-hal seperti itu? Itu kan anda? Kenapa? Jadi dia senang dengan membohongi manusia aja. Nah, yang utama adalah manusia-manusia yang dengan kondisi dengan diri tanpa hutang. Ataupun dengan ekonomi yang sulit. Oh, berarti memang manusia dengan keadaan tertentu ya? Betul banget. Dan juga dia bilang, Emang tempat ini kesannya itu segi spiritual. Segi hal spiritualnya banyak lah di sini. Oh. Mungkin dia juga bisa menyampaikan, riset komunikasi juga sama beliau. Ini sesuatu. Dia nggak mau ngasih tau namanya. Iya. Hanya ada orang tertentu yang tau. Dan kenapa dia nggak mau nyebutin namanya? Katanya, kalau misalnya kita tau nama dia, kita bisa seenaknya manggil dia. Ya, manggil. Untuk apa? Misalnya, kita lagi di suatu tempat dan kebetulan mungkin dia lagi sibuk ketika kita memanggil namanya, dia akan datang. Seperti itu. Jadi, dia merasa kayak, kita bisa seenaknya nanti manggil dia. Kalau kita tau namanya. Dan, dia nggak suka sama Dan. Lantas, apakah sosok ini ada keterkaitannya dengan sosok Arun? Tak bisa dipungkiri, banyaknya pusaka yang tersimpan di wilayah ini menjadikan tempat ini begitu sakral oleh warga sedempat. Namun, apakah sosok ini ada keterkaitannya dengan keberadaan Arun? Dia merasa kayak, kita bisa seenaknya nanti manggil dia. Kalau kita tau namanya. Dan, dia nggak suka sama Dan. Kenapa katanya Kak Rudy? Karena Dan itu tadi dianggap sudah menantang dia. Dan Dan itu sudah membuka semua yang harusnya jangan sampai orang lain tahu. Informasi-informasi ya. Betul. Informasi-informasi tentang dia. Dia memang disini suka menyesatkan manusia. Membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Dan membuat manusia itu gelap mata. Oke, tapi kenapa sosok-sosok anak kecil yang sebelumnya kita temuin itu takut sama sosok ini itu kenapa? Jadi, kenapa takut ya Farsya? Dia itu sosok hal yang negatif. Sebetulnya anak-anak kecil itu ingin tempatnya menjadikan hal yang positif. Bukan segi hal negatif. Oke, dan apakah sosok ini mengetahui soal sosok Arun yang memang kita cari? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! K petir loh. He, kenapa kamu nggak ? Kenapa kan anda ? Nanti, hati-hati, hati-hati. Nanti, netizen. Tim tolong matikan ampe. Nampain ? hai 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 hati-hati-hati kan anda hati-hati kamu enggak seberapa hai 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 Ah sumpah ini bahaya lagi Aduh ini aku speechless banget Kananda hati-hati Tim 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 tolong bantu dong tim angkat tim Kami pun merasa lega karena sosok yang menyerang Rudy sudah bisa dinetralisir kembali Kananda pelan-pelan pelan-pelan bisa kananda Ya Kak barusan itu kenapa sih? Sumpah aku speechless banget ini Tapi ternyata sosok yang komunikasiin dengan Rudy itu adalah sosok yang tidak suka dengan saya Dia kayak mengancam saya Supaya saya mati di sini Sosok yang sebelumnya atau sosok beda lagi? Sosok yang sebelumnya Sosok yang saya ungkap Soal persugihan itu Dia sangat tidak suka dengan saya dan Dia pengen saya mati di sini Karena saya sudah mengungkap semuanya dengan Yang hubungannya sama dia Dan sosok itu tadi sempat ada komunikasi langsung dengan badan Kak Rudy ya Dan memang agak sulit untuk dia ini Karena memang kekuatan dia itu sangat kuat sekali Sangat kuat sekali kekuatannya dia Ya tapi sekarang gimana? Karena anda sosoknya sudah Sudah saya pindahkan ke tempat lain dengan Anak cili tadi sempat juga minta tolong kita lah Untuk memindahkan Tapi sayangnya tadi kita lupa untuk memindahkan sosok Nah Assalamualaikum Kenapa? Assalamualaikum Kak Rudy sudah aman? Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Pemirsa Barusan ini kayaknya kan anda Bertemu lagi dengan sosok lainnya Di tempat ini Cuma Ada sosok apa kan anda? Jadi Di barang saya ini adalah Sosok ini kaki 2 Kaki 2 dengan menggunakan gamis putih Dengan jenggot Memegang tasbih Dan memakai udang-udang Tapi tidak hanya satu sosok saja Mas ya Melainkan sangat banyak sekali Kita dikelilingi sosok kaki-kaki yang sama Dengan Memegang tasbih Bahkan ada yang memakai tongkat Tongkat Dan dia Sangat menyayangkan sekali Soal kejadian yang tadi kita alami Oh.. Dia sangat menyayangkan sekali Kenapa Kenapa itu sosok sampai Saya mengganggu kalian gitu Apakah kalian Mengganggu tempat kita Saya bilang tadi Kami tidak mengganggu Kami hanya ingin mengetahui Soal sosok wanita yang Ingin kita temui Betul Dan Eh Kakek Saya mau tanya sama kakek Kenapa kok disini banyak sekali Sosok Sama yang Dengan seperti kakek ini Dengan menggunakan tasbih Banyak sekali sosok kakek-kakek itu Kenapa ya Kakek ini kan Kami sesuatu Kek 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 Oh.. Ya.. 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 Maaf kakek Saya tidak mengetahui Adanya soal pintu Dimensi lain Gembang goit Yang ada yang singkat Jadi gini Iya.. Kenapa Kenapa Mas ya Jadi Sosok kakek-kakek ini Ngasih tau kita Dia kan sempat saya tanyakan soal Kenapa banyak sekali Sosok yang sama dengan dia Sosok kakek-kakek juga ya Kakek-kakek dengan menggunakan tasbih Bahkan ada yang menggunakan tongkat Dia Ngasih tau kita Bahwa disini ada pintu yang dimana Pintu goit Pintu goit Nah disini Dimananya kan anda Nih Jadi Kakek ini di tengah-tengah ini Ya Ini pintu Fas ya Dan situ pintu Tadi saya tidak mengetahui Soal adanya pintu Karena kita kan Emang Lapisan goit itu sangat banyak sekali Betul Ada lapisan satu, lapisan dua Bahkan sampai lapisan tujuh Ternyata ini emang Lapisan ini Supaya bisa melihat pintu itu Emang mesti jauh sekali Gitu Nah saya kan Untuk hal ini Hanya Hanya Melihat Hanya lapisan satu, lapisan dua, lapisan tiga Sampai Tidak sampai ke ujung gitu Nah Si kakek ini Ngasih tau saya Bahwa Disini ada pintu yang dimana Pintu ini Menjadikan Gerbang goit yang Lebih kesegi Hal yang Positif semua disini Fas ya Kayak gitu Berarti Pintu gaib ini Sebagai pintu dari banyaknya sosok kakek-kakek di tempat ini Betul banget Betul banget Dan Kembali lagi kakek-kakek ini keundang Atas Kegiatan-kegiatan yang tidak jauh Di bangunan ini Yang Pengajian Atau Kegiatan agama lah Kegiatan agama ya Dan Kenapa Bisa banyak sekali kan anda Memang Mereka tuh datang semuanya Ketempat ini Atau gimana Atau memang Satu kakek-kakek mengajak yang lainnya Atau gimana Kakek kenapa Banyak sekali Jadi Namanya goib ya Fas ya Emang goib itu Emang Seneng dengan kegiatan-kegiatan agama Nah Kenapa Ini banyak sekali sosok yang sama dengan dia Sosok ini beda-beda tempat Wilayahnya beda-beda Tapi Keundang atas Alunan-alunan Yang dibawakan Dalam suatu agama itu Berarti memang Berasal dari banyak tempat yang berbeda Iya Dan kenapa ada di tempat ini Karena banyaknya kegiatan agama di sekitar sini ya Betul banget Betul banget Ya tapi Mungkin boleh ditanyakan terakhir Karena anda ke sosok ini Iya Apakah sosok ini juga mengetahui soal Sosok Arum Yang memang kita cari dari awal Kakek mengatakan sosok pantai yang dimasuk dengan saya Dimana Dia menuju kesana Bawa ke sana Ayo bawa ke sana Ayo bawa ke sana Ayo bawa ke sini Berarti Dia menuju ke sana Diam kamu Boleh di kamu Meskipun kami Jadi Mangit bantukan Kok agak bau ya disini Kan anda Iya Jadi yang masuk ini Menimbulkan bau-bau amis Gimana kak Rudi? Jadi ini ada sosok perempuan Dia rambutnya itu kusut Seperti perempuan yang stress Yang lama tiduran di atas bantal Tiduran di kasur Rambutnya kusut acak-acakan Matanya sembam Seperti perempuan yang lama menangis Dia memegang perutnya sesekali Sambil berusaha menata rambutnya yang kusut Seperti benar-benar orang yang pilu Dan Nanti saya ceritakan Boleh saya ceritakan tentang kamu? Boleh ya? Boleh Jadi Dia itu Dulu punya kekasih Kekasihnya ini Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Dia selingkuh dengan perempuan lain Akhirnya dia melihat Si lelaki-laki itu Bersama perempuan lain Disitu puncaknya dia Betul-betul Parah Dan dia bilang Dia sedang mengandung Karena putus asa Akhirnya dia menenggak racun Untuk mengakhiri hidupmu Dan Dia bilang seperti ini Dia merintih Sakit rasanya Gimana kalau kamu punya kekasih Dan kamu punya kekasih kamu Bersama orang lain Saya mau cari pengganti dia Itulah kenapa saya Dia bilang Mengganggu orang-orang sini Sebenarnya saya mau mencari pengganti Dia bilang seperti itu Jadi dia itu Berkeliaran sekitar sini Bergentayangan di sekitar sini Itu tuh Ingin mencari sosok Yang menyerupai kekasihnya dulu Oke tapi Benar Ini adalah sosok Arum Kak Rudy Ya tapi Bukan Sosok yang dulunya meninggal Mereka yang hanya jenis Yang menuklikasi saja Kami pun berhasil menemukan Sosok Arum Yang menurut cerita Mengakhiri hidupnya Lantaran melihat kekasih hati Menyukai orang lain Dimana hingga kini Menurut para pekerja Sosok Arum Terus bergentayangan Dan kerap Memberikan gangguan Dan juga Kenapa dia Ada di dalam Lingkupnya Yang banyak Sosok kakek-kakek itu Dia disini Untuk menenangkan Hatinya dia Bahwasannya Kakek-kakek ini Suka ngasih nasihat Bahwasannya adalah Kamu sudah Tidak boleh mengganggu Disini Tidak boleh Dan dia mengikuti Apa kata kakek-kakek itu Makanya Tadi kita mencoba Untuk jalan-jalan Tidak ketemu Tidak ketemu Melainkan Dia ada disini Dan kenapa Dia mencari Sosok pengganti Kekasihnya Disekitar sini Karena Dia merasa Disini tuh Lingkungan orang-orang Yang agamanya Bagus Jadi mungkin Orang disekitar sini Itu Hatinya Baik Perlakunya Baik Tapi maaf Kak Rudy mungkin Boleh ditanya Ke Jin yang menyerupai Sosok Arum itu Dimana Tempat Maaf Tapi Arum itu Akhirnya Menyudahi Hidupnya itu Dimana Tapi maaf Kak Rudy mungkin Boleh ditanya Ke Jin yang menyerupai Sosok Arum itu Dimana Tempat Maaf Tapi Arum itu Akhirnya Menyudahi Hidupnya itu Dimana Kamu Mengakhiri Hidup kamu Dimana Boleh Saya tahu Dia enggak Menjelaskan Secara Spesifik Enggak Bicara Detailnya Dimana Dia cuma Belang gini Dia cuma Menjawab Seperti itu Di Sekitar Sini Cuma Dia Seperti Telunjuknya Itu Ke arah Sana Dia bilang Kayak Gila Mungkin Di arah Sebelah sana Di bagian Oke Dan mungkin Terakhir Aku mau minta Tolong sama Kan Anda Atau Kak Rudy Mungkin Sekali lagi Diingatkan Kesosok ini Untuk Jangan mengganggu Lagi di tempat ini Dikarenakan Memang Agar Tempat ini Semakin ramai Lagi Karena memang Tempat ini Masih aktif Dan Semakin minim lagi Gangguannya Di tempat ini Hai Ya Kamu sudah Sama saya Kai Kakek Ikutin apa Kakek Oke Jangan mengganggu Tempat ini Lagi Ya Kalau bisa Kamu kembali Ke tempatmu Lagi aja Ya Ya Dia jawab Ya Saya ikuti Apa nasihat Kakek Itu Bahkan Saya akan Pindah Tidak disini Lagi Ya gitu Oke Oke Kan Anda Kak Rudy Mungkin kita lanjut Ngobrol Di tempat yang Lebih Enak Kalian Yuk Mari